Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana langkah awal mendeteksi gejala penyakit batu umpedu. Mungkin di atas teman-teman ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara membedakan gangguan pencernaan biasa dengan orang yang mengalami penyakit batu umpedu? Nah, penyakit batu umpedu secara umum biasanya tidak ada gejala sama sekali. Ini secara umum ya. Tetapi, jika penyakit batu umpedu kita itu cukup serius, misalnya mungkin sudah mulai agak banyak ya batunya, atau mungkin mulai agak besar, ada gejala-gejala tertentu yang kita alami. Dan memang menyerupai seperti kita mengalami gangguan pencernaan. Misalnya, seperti kita mengalami rasa sakit perut, mulas, ada juga gas berlebih, mengalami begah, dan juga ada rasa mual, dan bisa saja juga kita muntah. Nah, tapi, jangan takut, jangan khawatir, kita mungkin berpikir, wah jangan-jangan saya ini mengalami gangguan pencernaan, berarti ada batu umpedu nih. Belum tentu ya. Tapi, ada cara spesifik untuk kita lebih mengetahui, apakah kita benar-benar mengalami batu umpedu atau tidak. Meskipun kita belum ke laboratorium, yaitu ada dua gejala yang mungkin kita tidak sadari. Yang pertama adalah rasa sakit nyeri di bagian perut kanan atas, atau biasanya di sekitar di bawah rusuk. Nah, di situ ada rasa nyeri. Dan yang kedua, ada rasa nyeri di punggung, atau di bahu di sebelah kanan. Nah, rasa nyerinya ini beragam ya waktunya ya. Antara 15 menit sampai 1 sampai 3 jam. Dan itu bisa sewaktu-waktu. Jadi, misalnya pagi-pagi dibawa-bawa rasa nyeri di sini, atau di sini, atau mungkin sore atau malam. Dan itu kejadiannya misalnya paling lama itu 3 jam, dan tiba-tiba meredak. Lalu, tiba-tiba kumat lagi rasa nyeri di antara sini atau di sini. Nah, disertai juga mungkin ada gangguan pencernaan yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, jika mungkin teman-teman mengalami rasa nyeri yang demikian, yang di punggung kanan atas ini, dan juga di bagian perut kanan atas, di bawah rusuk ini, nah, kemungkinan ya, teman-teman bisa mengalami penyakit batom pedu. Dan bisa saja teman-teman tanya ke dokter, apakah saya harus melakukan USG Lab atau tidak ya. Jadi, bagi teman-teman nggak usah khawatir, kalau misalnya teman-teman juga mungkin mengalami penyakit batom pedu, dan didiagnosa misalnya dari dokter, dari lab, ternyata memang benar, nah, teman-teman bisa konsultasikan, apakah perlu dioperasi atau tidak. Nah, untuk pertanyaan tentang operasi atau tidak, pernah saya bahas di dalam video sebelumnya, yang di bagian sini ya. Nah, jadi bagi teman-teman, nggak usah khawatir ya. Semoga cepat ketemu penyakitnya, dan lekas sembuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!